Duka menyelimuti keluarga korban pembunuhan di desa Ule Madon, Aceh Utara. Peristiwa tragis itu juga menyisakan trauma yang sangat mendalam. Duka dan trauma menyelimuti keluarga korban pembunuhan di Gampong Ule Madon, Kecamatan Muarabatu, Kaupatan Aceh Utara, Aceh. Sementara sejumlah kerabat terus berdatangan ke rumah duka untuk melihat ketiga jenazah. Jenazah ibu dan dua anak itu kemudian disolatkan di halaman rumah duka untuk dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkeburan umum desa setempat. Keluarga berharap pelaku pembunuhan sadis itu bisa diberikan hukuman setimpal. Dari pihak keluarga, semoga pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan, pengadilan harus menjatuhi hukuman sehidup, hukuman mati. Ini rencana akan dikebumikan di mana nih Pak? Dikebumikan di tetangga kampung di Manasa Arun. Sebelumnya warga desa Ule Madon dihebohkan dengan aksi pembunuhan yang diduga dilakukan seorang suami terhadap istri dan kedua anak dirinya. Pelaku A yang merupakan suami ketiga korban, diduga tega menghabisi nyawa istri yang baru lima bulan dinikahinya akibat cekcok bulut pada selasa dini hari. Korban IR dan dua anaknya Y, satu setengah tahun, dan Z, dua belas tahun, tewas dengan luka senjata tajam di sekujur tubuh. Sementara Z, satu anak lainnya yang sedang tidur, berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai dua rumah dan langsung memberitahukan ke tetangga. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, AI News melaporkan.